Intro Halo, selamat bertemu kembali dengan Insan pembelajar dalam pelajaran matematika kali ini Anak-anak kita ingat slogan kita pada pembelajaran matematika Yaitu, belajar matematika itu mudah dan menyenangkan Intro Bagaimana mencari luas permukaan prisma Untuk menghitung luas permukaan prisma sangat tergantung Dari bentuk alasnya Luas permukaan prisma sama dengan dalam kurung Dua kali luas alas Ditambah dalam kurung keliling alas kali tinggi Perhatikan disini ada contoh gambar prisma Ini adalah gambar prisma Ini adalah jaring-jaring prisma Anak-anak kita perhatikan Latihan pertama Luas permukaan prisma segitiga Perhatikan gambar prisma ini Ini adalah prisma A, B, C, D, E, F Diketahui bahwa alas prisma 6 cm, 8 cm, dan 10 cm Sedangkan tinggi prisma 12 cm Nah, pertama anak-anak kita cari dulu rumus Luas permukaan prisma segitiga Sama dengan Dua kali Luas alas Ditambah Keliling alas Kali tinggi Nah, kita cari dulu Luas alas Luas alas Bagian sini Ini sama dengan Setengah Setengah Kali 6 Kali 8 Sama dengan Setengah Kali 6 Kali 8 48 Sehingga Hasilnya Ini coret Ini coret Ini 24 Hasil akhirnya 24 cm Persegi Sekarang kita cari Keliling alas Keliling alas Sama dengan 6 Tambah 8 Tambah 10 Sama dengan 6 Tambah 8 Sama dengan 14 Tambah 10 Sama dengan 24 cm Sehingga Luas permukaan Sama dengan 2 Kali Luas alasnya 24 cm Persegi Ditambah Keliling alas Sama dengan 24 cm Kali Tingginya 12 Sehingga Sama dengan 2 x 24 Sama dengan 48 Ditambah 24 x 12 Sama dengan 288 Sehingga Luas permukaan Keseluruhan Sama dengan 336 cm Persegi Supaya lebih paham Anak-anak kita Latihan yang kedua Luas permukaan Prisma segitiga Perhatikan gambar Prisma segitiga Ini Prisma segitiga A, B, C, D, E, F Diketahui Ini adalah 2 siji Yang sama kaki Masing-masing 5 cm Tinggi alasnya 4 cm Dan alas Ini adalah 6 cm Nah bagaimana Mencari luas permukaan Prisma segitiga Kita tulis dulu Rumusnya Luas permukaan Sama dengan 2 x Luas alas Ditambah Keliling alas Kali tinggi Sekarang kita cari dulu Luas alasnya Luas alasnya Sama dengan Setengah Kali 4 x Kali 6 Sama dengan Setengah Kali 24 Sama dengan 12 cm Persegi Keliling alas Sama dengan 5 cm 5 cm Tambah 5 cm Tambah 6 cm Sama dengan 10 x Tambah 6 16 cm Sekarang kita cari Luas permukaan Kembali kepada rumus di atas 2 x 2 x Luas alasnya 12 cm Ditambah Keliling Kelilingnya adalah 16 cm Kali tingginya Tingginya adalah 10 cm Sama dengan 2 x 12 24 Ditambah 16 x 10 160 Sehingga Luas permukaan Prisma segitiga 24 Ditambah 160 Sehingga Hasil akhirnya Sama dengan 184 cm Persegi Berikutnya Kita belajar Tentang Luas permukaan Tabung Perhatikan Gambar tabung Di sebelah kiri Di atas Namanya Tutup tabung Yang di tengah Namanya Selimut tabung Dan yang di bawah Namanya Alas tabung Garis yang di tengah Disebut Diameter tabung Garis yang Dari atas Ke bawah Disebut Tinggi tabung Sedangkan Yang setengah Dari lingkaran Disebut Jari-jari tabung Luas permukaan Tabung Sama dengan 2 x B X R Pangkat 2 Ditambah 2 x B X R X T Atau Sama juga Dengan 2 x B X R X Dalam kurung R Tambah T Latihan Latihan pertama Luas permukaan Tabung Perhatikan Tabung disini Apabila Diameter Diketahui Sama dengan 14 cm Sedangkan Tingginya 20 cm Berarti Kita cari dulu R nya Atau Jari-jarinya R Sama dengan Diameter Per 2 Sama dengan 14 Per 2 Sama dengan 7 cm Kemudian Kita menggunakan B Sama dengan 22 Per 7 Kita tuliskan dulu Rumusnya Luas permukaan Tabung Sama dengan 2 P R Kali Dalam kurung R Tambah Tinggi Sama dengan 2 P R Kita tuliskan 2 Kali P nya 22 Per 7 Kali R nya 7 Dikalikan R nya 7 Ditambah Tingginya 20 Sama dengan Kita sederhanakan 7 Sama 7 Ini 1 Ini 1 Tinggal 2 Kali 22 Jadi 44 Kali 7 Ditambah 20 Sama dengan 27 Sama dengan Kita Hitung Disini 44 Kali 27 4 Kali 7 28 Tinggal 2 4 Kali 7 28 Ditambah 2 30 Kita tuliskan 0 3 Di depannya Kemudian 4 Kali 2 8 4 Kali 2 8 Sekarang Kita tambahkan 8 Tambah 0 8 Ini 8 Ini 1 1 Sehingga Hasil akhir Dari 44 Kali 27 Sama dengan 1188 cm Per Segi Ini adalah Luas dari Permukaan Tabung Kita Latihan Yang kedua Supaya Anak-anak Lebih Memahami Lagi Luas Permukaan Tabung Dari Gambar Tabung Dengan Jari-jari Atau R 7 cm Dan Tingginya 10 cm Sehingga R Tinggal Kita Tuliskan Saja Sama Dengan 7 cm Sedangkan B Kita Menggunakan 22 Per 7 Sekarang Kita Tuliskan Dulu Rumusnya Mencari Luas Permukaan Tabung Yaitu 2 PR Kali R Tambah Tinggi Sama Dengan 2 Kali 22 Per 7 Kali 7 Kali R 7 7 Tambah Tingginya 10 Sama Dengan Ini Kita Sederhanakan Corek Sederhanakan Tinggal 2 Kali 22 Jadi 44 7 Tambah 10 Sama Dengan 17 Sehingga Hasil Akhirnya Kita Cari Dulu 44 Kali 17 4 Kali 7 28 Tinggal 2 4 Kali 7 28 Tambah 2 30 4 Kali 1 4 4 Kali 1 4 Sehingga Kita Jumlahkan 8 Tambah 0 8 0 Tambah 4 4 3 Tambah 4 7 Sehingga Hasil Akhir Dari 44 Kali 17 Sama Dengan 748 cm Persegi Inilah Hasil Akhir Dari Luas Permukaan Tabung Seperti Ini Nah Anak-anak Demikianlah Pembelajaran Kita Matematika Hari Ini Ingat Belajar Matematika Itu Mudah Dan Menyenangkan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Sampai Ketemu Lagi Dari H